Perusahaan menyatakan bahwa debutnya dibatalkan setelah YG Entertainment Bahwa dia dikeluarkan dikarenakan berkencan dengan seorang trainee pria Annyeonghaseya cenggudul, Yusro Kim Emnida, welcome back to my youtube channel Nah gimana sih kabarnya hari ini, bebek aja dong ya Dampaklah semua yang lagi dampak DC, gak bebek aja, keep fighting guys don't give up Nah cengguduk hari ini kita akan ngebahas tentang grup-grup K-pop Yang mana mereka itu sebenarnya akan didebutkan, tapi kayak gagal gitu Siapa sajakah mereka, wait, tahan dulu Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga nih buat like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Dan berikutan pembahasan selengkapnya Nah cengguduk langsung saja kita mulai dari grup yang pertama Ini tuh adalah girl group dari JYP Entertainment Namanya adalah Six Mix Jadi sebelum pembentukan TWICE, JYP Entertainment telah merencanakan untuk menyebutkan girl group bernama Six Mix Untuk lain apa aslinya, termasuk member TWICE untuk saat ini Mulai dari Jihyo, lalu ada Jonghyun, dan juga Nayeon Anggata lainnya adalah Cecilia, Minyong, dan juga Lena Ups, aku lupa disini ada juga Sana ya Dari ketiganya, Cecilia adalah anggota pertama yang meninggalkan JYP Entertainment Setelah penundaan yang terus menerus Dan terlalu setelah itu Sana menggantikan posisinya Cecilia Dilaporkan bahwa TWICE Mix yang ditetapkan pada awal tahun 2014 Itu harus ditunda dikarenakan tragedi kapal Sewol Jadi seperti yang kalian tahu bahwa tragedi ini juga telah menyebabkan duka Yang besar banget di kalangan masyarakat Korea Dan tentu jika JYP Entertainment nekat untuk menyebutkan girl group ini Pasti kecaman yang didapatkan itu begitu besar Karena saat itu mereka juga lagi berduka Ya masa menyebabkan girl group baru? Makanya dari itu, debut dari girl group yang satu ini terus ditunda oleh agensi tersebut Oleh karena itulah beberapa peserta pelatihan yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi Memutuskan untuk pergi dari agensi Minyong, satu-satunya member yang telah bergabung dengan member TWICE di 16 Dan bahkan diharapkan untuk debut Dikanakan ia punya pokal yang sangat dihormati Tapi sayang, tersingkir di final Setelah program berakhir, dia juga segera meninggalkan agensi Dan sejak itu, tidak menjadi pusat perhatian lagi Meskipun penggemar masih berharap dia akan bergabung dengan agensi lain Sejak itu, penonton belum pernah mendengar informasi baru tentang Minyong Grup ini juga sangat dekat dengan debut sehingga teaser untuk mereka bahkan dibuat Namun mereka mengalami beberapa perubahan formasi Dan anggota Lena terungkap telah meninggalkan agensi tersebut JYP Entertainment akhirnya membatalkan idea 6 Mix Dan memutuskan untuk bermitra dengan Mnet Untuk membuat program survival yang bernama 16 Yang nantinya akan menentukan 9 member potensial untuk girl group TWICE Dan cingkir denger-denger ya Dikarenakan penundaan debut dari 6 Mix ini Ini juga yang membuat beberapa membernya menjadi stress Contoh nih, kayak Jihyo Jihyo katanya stress Dikarenakan debut dari 6 Mix itu terus ditunda Dan pada akhirnya saat di 16 Jihyo seperti yang dilihat itu mengalami kenaikan berat badan Gitu guys, seperti yang aku denger-denger ya Ntar koreksi seandainya aku salah Dan kita akan masuk ke grup yang kedua Kali ini ada boy group Jika sebelumnya, itu namanya kan 6 Mix Nah, grup yang satu ini namanya adalah Mix Tanpa angka 6 Mix 9 itu adalah program survival yang diadakan oleh YG Entertainment Dalam kemitraan bersama dengan JTBC Barisan pemenang alias 9 kontestan teratas dimaksudkan untuk debut Tetapi akhirnya dibatalkan Sementara para penggemar sangat menantikan debut Monster Rookie 1 ini Berita mengejutkan dikonfirmasi oleh Happy Pace Entertainment Dalam pengumuman tersebut Perusahaan menyatakan bahwa debutnya dibatalkan setelah YG Entertainment Menawari mereka kontrak 3 tahun Dimana 6 bulan setiap tahun mereka akan berpromosi sebagai grup Dan 6 lainnya akan dengan agensi masing-masing Karena kontrak asli hanya memberi YG Entertainment hak untuk mengelola Mix 9 selama 4 bulan Dan ditambah lagi, tawaran itu memiliki banyak persyaratan yang disukai hanya untuk YG Banyak agensi menolak kontrak baru Dan setelah gagal mencapai konsensus Mereka setuju untuk tidak menebutkan grup Sementara grup itu penuh dengan nama-nama yang menjanjikan Mereka akhirnya mengejar cara yang berbeda Jika bukan dikenalkan perubahan menit terakhir dalam kontrak Mix 9 bisa saja debut dengan line-up Woo Chin Yong yang sekarang bergabung ke DICE Lalu ada Kim Hyojin ke ONF Lee Rubin ke Group 1 Team Kim Byung Kwan yang merupakan member dari Ease Choi Hyun Sook member dari Treasure Song Hangyom yang merupakan member dari 7 o'clock untuk sekarang Lalu ada Kim Min Sook yang sebelumnya member dari ONF juga Lee Dong Hun member dari Ease Dan juga Lee Byung Kun yang sekarang menjadi member dari CIX Ya pada akhirnya mereka juga sekarang sudah debut kembali Dan cukup disesali ya Untuk hal yang satu ini jujur aku sangat menantikan bagaimana debut dari Mix Karena kayak sayang banget gitu di grup yang satu gak debut gitu Kalau mereka debut waduh gak kebayang sih Suksesnya itu bakalan kayak gimana Apalagi ini yang ngelola juga YG Entertainment gitu ya kan Wah pasti bakalan the best banget sih Dan kita akan masuk ke grup yang ketiga Ini juga grup dari YG Entertainment Jadi cinggu untuk grup dari YG Entertainment yang satu ini Memiliki dua member saja Dan membernya itu adalah member dari Big Bang Ayo tebak grup apa yang aku maksudkan? Yops mudah banget Grup yang aku maksudkan disini adalah JD and Taehyung Nah sebelum pembentukan Big Bang Anggota JD dan juga Taehyung awalnya dimaksudkan untuk debut sebagai duo hip hop Namun ini cinggu mantan CEO Yang Hyunsook akhirnya mengubah rencana Dan juga memberitahu keduanya bahwa Tiga anggota lainnya akan debut bersama dengan mereka untuk membuat grup idol Ketika JD dengar ini dia sangat marah Karena dia juga selalu ingin debut dalam duo dan bukan dalam grup Dia pun berkata Kenapa saya harus debut dengan mereka? Saya berlatih dengan Taehyung selama 6 tahun Apa ini? Ini membuatnya bersikap dingin kepada Daesung, Seungri dan juga T.O.P Seperti yang diungkapkan oleh para member Sementara Taehyung awalnya raku-ragu Karena dia mengerti sebuah kelompok hampir tidak akan pernah bisa berkembang Tanpa persatuan semua member Dia dengan cepat membuka diri dan menjalin ikatan dengan semua orang Untungnya, J-Dragon juga secara bertahap Merasakan hal yang sama dengan demikian Dia juga akhirnya membuka diri dan tumbuh dekat dengan para member dari Big Bang lainnya Dan bahkan ya Big Bang ini menjadi grup yang solid Karena member-membernya itu sangat dekat satu sama lain Meskipun ada juga yang sudah out seperti itu Tapi mereka juga menjalin hubungan yang baik satu sama lain Ini yang aku suka dari Big Bang Persatuan mereka itu benar-benar arat banget Dan meskipun untuk duo Taehyung dan juga J-D Itu sempat batal untuk debut Tapi mereka akhirnya kayak melakukan subunit seperti itu Kita sudah melihat bagaimana karya antara duo J-D dan juga Taehyung Karya mereka antara lain yang kayak I am a good boy Itu menurut aku adalah karya yang sangat peledak juga Dan jujur aku sangat suka banget sama lagu yang good boy Dan aku pernah loh guys nampilin good boy dalam sebuah pertunjukan Saking sukanya dan juga bucinnya sama lagu yang itu Aku pelajari koreografinya Meskipun hasilnya kayak acak-acak banget ya But I'm super happy to doing that Dan kita akan masuk ke grup yang berikutnya Ini ada grup dari YJ Entertainment lagi Ayo tebak grupnya apa Ini adalah grup yang mana disana itu ada member-member dari Blackpink Ah udah pasti pada tau dong ya Grup yang aku masukkan disini adalah Pink Punk Yup seduluh anggota line-up Blackpink lebih banyak cinggu Dan saat itu mereka bahkan tidak disebut Blackpink Mereka dikenal sebagai Pink Punk Nah grup ini awalnya terdiri dari 9 member Dan semuanya telah dilatih selama bertahun-tahun Di bawah agensi Grup ini juga mengalami beberapa perubahan formasi Dan 5 member grup lainnya telah meninggalkan YJ Entertainment Selain Jisoo, Jenny, Rose, dan Lisa Line-up awal terdiri dari 5 nama potensial lainnya Yang pertama adalah Chini Yang merupakan member dari Secret Number untuk saat ini Lalu ada Binyon Yang merupakan member G-Idol Yuna Kim Chang Hana Dan juga Kim Eun Bi Dalam kurun waktu 4 tahun Dari 2012 hingga tahun 2016 5 member lainnya mulai berpisah dari agensi Dikarenakan berbagai alasan Dan akhirnya formasi terakhir debut dengan nama Blackpink Dari 5 member yang disebutkan Binyon G-Idol adalah mantan anggota Pink Punk Yang paling terkenal Karena dia terlihat sering banget selfie Dan juga memiliki foto-foto dengan member dari Blackpink lainnya Dengan visual Dewi dan juga kemampuan menyanyi yang stabil Dia pernah ditegaskan untuk debut di bawah agensi YJ Entertainment Namun Mian akhirnya meninggalkan agensi bersama dengan rumor yang belum dikonfirmasi Bahwa dia dikeluarkan dikenakan berkencan dengan seorang trainee pria Alias mantan kontestan Mix & Match Dan cinggu kalau gak salah hal inilah yang ngebuat Interaksi antara Idol YJ Entertainment Yang cewek sama cowok itu katanya gak dibolehkan Bener gak sih? Ntar seandainya kalau aku salah komen di kolom komentar ya Dan cinggu setelah Pink Punk itu batal untuk debut Akhirnya Blackpink debut dengan 4 member Untuk Mion udah pada tau dia kemana Jinny juga udah tau dia kemana dong ya Untuk Yuna Kim kalau gak salah Yuna Kim ini sudah married Dan katanya dia sekarang sudah gak di Korea lagi Yuna Kim padahal salah satu trainee yang paling dinanti untuk dapat debut Karena dia juga punya kemampuan yang sangat memuka banget Aku pernah denger lagu dari Yuna Kim Dan itu super super enak banget Coba kalian cek di Youtube kayaknya ada deh Ntar searching aja Yuna Kim ya Itu lagunya dia bagus banget loh guys Dan jujur aku juga sangat miris melihat apa yang terjadi sama Yuna Kim Dia kalau gak salah pernah debut dalam sebuah grup Tapi pada akhirnya kayak bubar gitu grupnya Habis itu dia ngikutin program survival Tapi sayang di program survival itu dia gak lolos Intinya perjalanannya juga penuh dengan liku-liku Dan kita akan masuk ke grup yang berikutnya Ini tuh ada grup dari JYP Entertainment Dan untuk nama dari grup ini belum ditentukan Alias belum ada nama guys Nah pada episode Happy Together Honey Exit telah mengungkapkan Bahwa JYP Entertainment punya rencana untuk mendebutkannya Bersama dengan Hyorin Sistar Uji Bestie Dan juga Ji Eun Dari Secret D Line Up Beruntung daripada kebanyakan grup lainnya Kempat gadis itu punya karir yang sukses Meskipun kehilangan dukungan dari salah satu agensi paling kuat di industri tersebut Sementara Honey untungnya reputasinya meledak setelah pencam legendaris Hyorin juga berhasil mengirimkan gelombangnya ke seluruh komunitas K-pop Dikenakan pokalnya yang segar dan juga sosoknya yang sehat Dia menjadi member dari Sistar dan sekarang menjadi soloist Sedikit kurang terkenal adalah Ji Eun Secret dan juga Uji Bestie Meskipun kedua grup dari masing-masing member telah bubar pada tahun 2016 dan juga 2018 Kedua garis ini masih dikenal luas dikarenakan kemampu menyanyi mereka yang kuat Dan untuk grup yang terakhir ada grup dari DSP Media Namanya adalah Baby Kara Setelah anggota Yong Ji memenangkan proyek Kara untuk menjadi anggota Kara berikutnya Banyak penggemar berharap agar Baby Kara lainnya dapat debut bersama Namun sayangnya cinggu bukan itu masalahnya Kemudian di suatu tempat antara Januari dan juga Februari DSP telah mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan gel grup baru bernama April Namun kabar mengejutkan diumumkan pada petengahan Februari lalu Bahwa Seo Jin telah meninggal dunia Karena kerugian yang sangat besar sehingga Uji bahkan tidak bisa menerimanya Dia memutuskan untuk meninggalkan agensi Tepat sebelum debut April di bulan Agustus 2015 Kemudian sekitar seminggu sebelum comeback terbaru April 2015 So Min memutuskan keluar dari grup karena konsep yang mereka lakukan Karena DSP Entertainment sangat menyadari baka So Min Mereka membiarkannya debut di kart Salah satu grup koed paling sukses sepanjang masa Ada pun untuk Cekyung dan juga Siyun Sementara Cekyung terus mengejar karir Idol sebagai member April Siyun sekarang fokus pada karir actingnya Dan jujur kasus meninggalnya So Ji juga meninggalkan luka Yang masih membekas di kalangan netizen hingga sekarang Dan aku juga sangat shock banget melihat berita tersebut di masa itu Dan well Cinggu dari grup-grup tadi yang telah dibatalkan untuk debut Mana nih yang buat kalian itu paling shock dan juga paling sedih melihat mereka itu batal untuk debut Langsung aja komen di kolom komentar Kalau aku sih mungkin yang paling shock dan juga buat kaget itu yang batal debut adalah mix ya Karena aku juga sangat menantikan bagaimana debut mereka Kalau kalian sendiri grup mana nih? Comment-comment-comment di kolom komentar Oke Cinggu sekarang aja untuk hari ini Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan Baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya I'm sorry Dan mungkin ada kesalahan informasi Jangan sungka-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah See you next time di video berikutnya I'm Yusuf Kim pamit Thanks for watching Annyeong Gamsahamnida Goodbye